Welcome to Baguyupan Kelompok 2 Halo Perkenalkan, nama saya Laila Tuzarho Di sini saya mewakili dari Kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Dampak Positif dan Negatif Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Terhadap Dunia Kesehatan Sebelumnya, kita harus tahu apa sih IPTAC itu? IPTAC adalah ilmu pengetahuan dan teknologi atau biasa disingkat menjadi IPTAC adalah sumber di mana masyarakat mendapatkan informasi mengenai ilmu pengetahuan di bidang teknologi maupun bidang lainnya IPTAC selalu hadir dalam tiap-tiap keseharian hidup manusia yang berfungsi sebagai pemenuh kebutuhan manusia contohnya seperti penemuan smartphone dan jaringan internet Penemuan ini dihasilkan dari penelitian para ilmuwan atau ahli Dampak Positif Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Terhadap Dunia Kesehatan 1. Banyak mengubah alat-alat kedokteran termasuk yang dihasilkan dari sinar X tes laboratorium dan monitor cetak jantung dapat ditransmisikan ke dokter lain dalam format digital Transfer gambar juga menjadikan gambar radiologi misalnya CT scan dan MRI bisa segera dikirim ke diagram elektronik 2. Telemedicine atau pengubatan jarak jauh yaitu perawatan yang diberikan melalui telekomunikasi atau aplikasi online saat ini tanpa perlu ke klinik kita sudah dapat berobat dan mendapatkan fasilitas kesehatan layaknya kita berobat secara manual hal ini juga turut membantu dalam dunia kesehatan 3. Sumber informasi kesehatan yang lebih lengkap dan mudah didapat melihat pada masa lalu informasi hanya disampaikan melalui tulisan dan ucapan kini telah terjadi peningkatan dengan menggunakan gambar atau video sebagai media informasi 4. Pengawasan Gaya Hidup Sehat Dalam Genggaman Teknologi mobile menjadi salah satu hal penting abad ini sebuah kemudahan yang sangat berpengaruh terhadap gaya hidup manusia zaman sekarang asisten pribadi ada dalam genggaman berupa telpon seluler atau perangkat sejenis kini telah banyak aplikasi yang bisa disematkan dalam perangkat tersebut contohnya aplikasi penghitung body mass index atau biasa disebut dengan BMII yang diperlukan bagi orang yang sedang melaksanakan program diet Nah, ini adalah salah satu contoh aplikasi penghitung mass index Aplikasi ini biasa digunakan seseorang yang sedang melaksanakan program diet Sebelahnya lagi, itu adalah contoh aplikasi telekomunikasi berobat jarak jauh Aplikasi ini sangat berguna bagi masyarakat sekitar Apalagi pada saat pandemi ini Masyarakat sekitar dapat berobat dari rumah tanpa harus ke dokter Dampak negatif ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap dunia kesehatan Satu, radiasi yang ditimbulkan oleh berbagai produk teknologi dapat memunculkan berbagai penyakit baru Salah satunya adalah penyakit kanker Kanker adalah salah satu penyakit yang paling mematikan di dunia Selain itu, penyembuhan kanker juga menggunakan zat radioaktif yang timbul dari berbagai alat kesehatan Hal ini juga dapat memecu munculnya penyakit baru Dua, radiasi yang ditimbulkan oleh cahaya handphone ataupun komputer juga dapat merosak pengelihatan Oleh sebab itu, kita juga hendaknya hati-hati dalam menggunakan alat tersebut Jangan terlalu dekat ketika menggunakannya Berilah jarak sekitar 30 cm dari mata Anda Tiga, teknologi seperti gadget juga berpotensi menimbulkan ketergantungan dan kecanduan kepada anak-anak Kejala yang muncul adalah ketagihan game online maupun kecanduan dalam menonton video di youtube Begitu pula pada orang dewasa, mereka juga cenderung lebih senang menghabiskan waktu dengan gadget daripada berinteraksi dengan orang sekitar Hal ini yang perlu kita waspadai dan harus berhati-hati dalam menghadapinya Empat, banyak beredar informasi tentang kesehatan yang tidak benar di internet Ini juga perlu diwaspadai tersendiri Sekian dari kami Apabila ada salah kata atau kurang tepat, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih